assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya mohammad cokifuddin dari karisma channel saya ada di cyber mall malang di lantai 1 dan lantai 2 nah bisa bantu teman-teman semua yang mau mencari produk yang benar-benar dibutuhkan notebook gaming mau perangkat gaming ya ada pc ya ada oke sekarang saya akan mereview dua buah produk yang paling generasi tingkatan tertinggi dari MSI gaming series yaitu GT75 Titan sama seri GT62 Dominator Pro ini buat para gamer-gamer entusias yang memang diwiti seorang mini-mini NKB pokoknya ini GW Gaming Pro buat desain Pro juga buat mungkin editing Pro juga jadi pokoknya serba produk buat teman-teman semua bisa nambah informasi juga mau kita simak gimana review lengkapnya inilah MSI Gaming Series dan berkata dan berkata oke ada dua buah produk ini dari MSI GT75 Litan serta GT60 Dominator ini benar-benar berbeda ini dia harganya yang si adiknya ini sebenarnya ada tiga persaudara yang paling tinggi yaitu yang Core i9 Series kita juga bisa pre-order nih teman-teman ya di Karisma Channel di kami ini jadi kalau untuk harganya si Core i9 sendiri itu di harga 65 juta rupiah sangat amazing sekali tapi fisiknya itu sama persis dengan tipe yang GT75 ini yang pakai Core i7 generasi ke-8 nah jadi kita awali dulu dari yang seri paling kecil atau si bungsu, si rakil kalau misalnya jaman ya tipe GT62 VR7RE ini dia menggunakan prosesor untuk spesifikasinya dulu ya jadi memakai Core i7 generasi ke-7700HQ terus untuk memorinya dia 16GB dan kapasitas penimpannya ini menggunakan 1TB harddisk dan 256 SSD M2 untuk memorinya sendiri bisa diupdate sampai 643 rupiah, eh 643 rupiah nah beda tau, beda lagi dengan yang tipe GT75 Titan ini ini dia memakai prosesor Core i7 generasi ke-8 yaitu 8750H jadi dia pakai 6 core terus 12 trid, sedangkan kalau yang ini Core i7-nya ini menggunakan Core i7-7700HQ 4 core 8 trid, lebih tinggi kakaknya tapi harganya juga diiringi dengan diangka 43 juta rupiah terus untuk mempornya sendiri, ini beda ya, kalau ini menggunakan lebih kedi, pakai 32GB dan untuk kapasitas penimpannya sama-sama pakai 1TB harddisk serta SSD nya pakai M2 genderasi ke-3 yang 256GB cuman yang berbeda untuk tipe GT 75 Titan ini dia ada tiga buah tempat slot M2XT generasi ketiga ISO ditambah cek tambah josh perangkati agar-gar kalau memang benar-benar pengen memiliki tipe GT 75 Titan ini dan tidak kalah pentingnya kedua buah brand ini menggunakan Windows 10 Original dan grafiknya dia sudah menggunakan 10 78 GB ini memang benar-benar PC eh PC rasa laptop laptop rasa PC Oke saya lihat dari segi desainnya dulu kita mulai dari seri yang GT 6 VR dulu ya temen-temen ya Nah kalau kita lihat dari sisi depan serta sisi dalam ini semuanya dibalut dari segi dari aluminium yang memang kesannya itu benar-benar eksklusif sekali berbeda dengan laptop yang di harganya mungkin masih di bawah 20 juta ini kan harganya 36 juta jadi pasti modelnya lebih eksklusif ketok larang ini loh selain itu untuk keyboardnya pastinya MSC menggunakan steel series keyboard yang RGB yang bisa kita atur dengan warna semau kita sedangkan untuk sektor keyboard audionya si MSC ini menggunakan dina audio ini dia speakernya ada di sebelah kanan jadi wafernya ini sangat surat sekali jadi ya apa yoh kedengarannya sangat beda lah sama laptop yang harganya mungkin biasa-biasa saja karena ini yang seri Pro dari MSC Dominator Pro gitu loh Nah untuk bagian di dalamnya ini juga ini disematkan empat buah tombol termasuk tombol power ini ada di ujung kanan ada tombol steel series keyboard untuk mengganti warna pada keyboard kita ada satu buah tombol sakti ini yaitu tombol xsplit gamecaster yang lagi booming yang bisa jadi youtuber gamer seperti just no limit dan temen-temennya yang disediakan oleh MSC dan pastinya gratis selama satu tahun dari MSC terus ada juga tombol power boosting untuk fan nya yang benar-benar berfungsi mendinginkan temperatur dari notebook ini nah kita lanjut untuk segi konektivitasnya di sebelah kanan si seri Dominator ini dia ada tiga buah port USB 3.0 serta ada satu buah port cut reader nah sedangkan untuk sebelah kanan si Dominator ini dia mempunyai empat buah colokan yaitu empat buah colokan untuk audio-audio earphone mikro pun serta high res ini yang memang benar-benar kita fungsikan untuk suara yang benar-benar berbeda yang lebih surong yang lebih kualitasnya lebih tinggi dan ada juga satu buah port USB 3.0 disini nah sedangkan di bagian belakang si Dominator ini dia dilengkapi pula dengan colokan charger pastinya ada mini display port dan ada satu buah port HDMI serta ada USB type C disini dan yang bikin enak lagi adalah kalau MSC jelas menggunakan killer double land oke setelah segi fisik dari seri Dominator ini saya akan berlanjut untuk seri Titan GT75 Titan ini waduh gak sabar saya ngomongin ini karena dari segi semua casingnya ini memang benar-benar eksklusif sama-sama dibalut dengan aluminium dari segi depan serta di bagian dalam bedanya kalau yang tipe ini sama ini adalah bobotnya jelasnya sama ukurannya kalau tipe GT62 Dominator ini menggunakan layar 15,6 inch sedangkan kalau yang seri 75 Titan ini 17 inch tapi berbeda juga harganya karena kalau yang Dominator di harga 36 juta kalau yang Titan ini harganya 43 juta rupiah huh lumayan 7 juta selesinya tapi gak akan rugi karena kalau agar akan beli tipe yang GT75 Titan ini ini benar-benar wonderful sekali modeli karang sekali di dalam luar ada aksen merahnya yang benar-benar sangat serem terus kalau kita masuk di bagian dalam layarnya pakai refreshernya 120hz serta 3ms untuk keyboardnya sudah mechanical loh boys serta di bagian touchpadnya pun masih ada lampu yang bisa kita berubah warnanya juga lampunya murup-murup sama seperti keyboardnya dan tombolnya ini terpisah sangat nyaman sekali dan di bagian ujung kanannya ini ini terdapat lima buah tombol lima buah tombol sama seperti adik kalau si adiknya yang GT62 Dominator ada empat tombol kalau yang ini ada lima tombol power di sini ada tombol gaming center ada tombol untuk turbo boss serta ada tombol eksplit game passer seperti yang si Dominator tadi dan ada steel series untuk mengganti warna keyboardnya yang bikin berbeda pula adalah untuk tipe GT75 Titan VR ini ini exhaustnya ini lubangnya ada empat dua di samping kiri dan kanan serta dua di belakang berbeda sama si adik yang menggunakan cuma dua di belakang saja sedangkan untuk sektor audionya sendiri si GT75 Titan ini juga menggunakan seri punyanya Nahimic di tambahin Hi-Res pula ini akan benar-benar berbeda rasanya suaranya filmnya akan benar-benar premium di telinganya para akan teman-teman semuanya sedangkan untuk konektivitasnya si tipe GT75 Titan ini di sebelah kiri ini menggunakan sama seperti si adik tadi empat buah lubang untuk audio serta earphone serta ada ada lupa Hi-Res juga dan sedangkan di sebelah kanan untuk tipe GT75 ini terdapat dua buah port USB 3.0 serta ada satu poli pengguna untuk card reader di bagian depan ini ada tiga buah lampu indikator yang mengindikasikan kinerja dari tipe GT75 Titan ini sedangkan untuk di bagian belakang ini terdapat port hotline killer double line ada mini display port ada satu jack Thunderbolt ada port HDMI serta port charger ini sangat luar biasa dengan diiringi dua buah exhaust yang seperti Lamborghini mantep pokok eh terserta GT75 Titan ini saya kira sangat-sangat wonderful imaging inovatif sekali tapi juga harus ditebus dengan harga yang benar-benar spektakul yang diangkat 36 juta rupiah serta 43 juta rupiah sekarang kita akan buktikan bagaimana gremnya kalau kita untuk pakai game selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton